BKS cari sensasi Sok walk out demi protes kenaikan harga BBM BKS suka cari sensasi karena memang tidak punya prestasi Lihat saja kepada kepala daerah yang mereka usung Rata-rata suka bikin kebijakan aneh Lihat depok, wali kutanya sibuk bikin dirik lagu Lalu diterbitkan surat edaran tentang pemutaran lagu tersebut Lihat juga main kominfo zaman SBY Masa tanya internet cepat buat apa? BKS tidak punya prestasi Makanya suka menunggangi rakyat dengan perilagak sok pahlawan Kadang suka jualan agama supaya rakyat percaya dengan akal-akalan mereka Fraksi BKS menadap walk out dari rapat paripurna DPR Atau penolakan kenaikan harga BBM Padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan agenda rapat Rapat dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat Dipimpin oleh ketua DPR, Kuan Maharani Yang segangkus menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-77 Agenda selanjutnya adalah pengambilan keputusan atas RUU Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TAA 2021 Setelah pembacaan, perwakilan dari fraksi BKS mengajukan instruksi Tanpa diduga hal yang disampaikan tidak berkaitan dengan APBN TAA 2021 Tapi tentang kebijakan harga BBM Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui BKS Di hari ini kami menyatakan fraksi BKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat, katanya Hari ini di depan, demo terus menteri dilaksanakan Kami mendukung demo-demo tersebut Kami fraksi BKS menyatakan walk out dari forum ini, katanya lagi Mereka rame-rame mengangkat kertas bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM Kemudian terjadi aksi walk out Tapi itu tidak menjadi masalah Karena rapat kemudian dilanjutkan dengan pengesahan RUU Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 BKS mau walk out atau tidak, terserah Bahkan lebih bagus jika misalnya BKS walk out selamanya dari Senayan Tidak usah terjun ke politik dan bubarkan BKS Percayalah, agar ini lebih baik tanpa BKS Jangan ada dusta, eh BKS di antara kita Pada BKS, bakal banyak kebijakan aneh yang bikin bingung Masih ingat BKS katanya mau berjuang agar sim berlaku seumur hidup dan pajak motor gratis Bagus sih niatnya, tapi apakah itu mungkin terwujud? Sangat kentara Ini cuma janji pepesan orang tentunya pepesan-pepesan kosong Yang keluar dari mulut secara sembarangan Cuma modal janji manis, tapi tidak dipikirkan apakah bisa dilakukan atau tidak Nyatanya, sampai sekarang tidak ada kelanjutan sama sekali BKS pura-pura pingsan Masih ingat dengan BKS yang membuat program poligami dengan janda? Ini adalah partai paling tak berguna yang pernah ada dalam sejarah Really? Bikin program poligami janda atau cuma kedok supaya bisa poligami bukan janda? Yakin mereka mau poligami janda? Tak punya cari yang cantik-cantik bukan janda Itu cuma kedok saja Yang jelas BKS memang partai pembuat bangsa ini ketinggalan Kebicaraan mereka ini tidak jauh-jauh dari agama dan saya tak bisa tulis di sini Terlalu kasar Tapi kalian sudah tahu maksudnya Dulu ketika SPI mau menaikkan harga BBM Masih disuruh BKS juga menyatakan dukungannya Tapi kemudian menolak BKS tidak bisa dipercaya Terlalu licin dan banyak agenda tersembunyi Niat aslinya tersembunyi dibalik kedok agama dan rakyat Aslinya mereka ini banyak yang akal-akalan BKS gayanya aja mendukung rakyat Tapi aslinya lebih suka jualan agama Kata kuncinya adalah pemimpin yang mereka usung Banyak yang aneh Kebijakannya lebih banyak yang tidak penting Cuma wakot apa gunanya? Toh tetap tidak bisa bikin harga BBM turun? Cuma terlihat kestajian dan heroik Padahal anak ketuli juga bisa melakukan itu Harga BBM ini memang sensitif Gampang dipolitisasi, digoreng dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik Saya pribadi lebih suka pemerintah berketat jenis mobil yang boleh beli BBM Sudah bukan rahasia umum Banyak mobil pribadi bahkan yang mahal Masih suka pakai pertalep Katanya subsidi BBM dinikmati 80% oleh mereka yang sebenarnya mampu Kalau pemerintah mengomber niat Dan mobil pribadi dilarang Maka harga BBM tak perlu naik Bahkan subsidi BBM bisa berkurang drastis Naikkan harga BBM juga sama saja Subsidi tetap ada Dan rasionya juga sama Bahkan yang kaya biasa pusing Dan berlali pakai BBM subsidi demi hemat Bagaimana menurut Anda?